Intro Sebuah video viral di media sosial terkait aljakan salaman atau jabatanan calon Gubernur Jateng Andika Perkasa Seperti tak direspon oleh PJ Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah pada acara deklarasi kampanye damai di kantor KPU Jateng beberapa waktu lalu Dalam video tersebut, tampak Andika Perkasa sudah mengelurkan tangan tapi PJ Gubernur Jateng dan Kapolda Jateng seperti tak merespon dan langsung jalan Andika Perkasa mengaku dirinya sudah bersalaman dengan jagoan PDIP tersebut Video viral yang memperlihatkan Nana Sujana tak menyalami purna wirawan TNI Andika itu diunggah oleh akun media sosial X at trending underscore isu PJ Gubernur Nana mengatakan video tersebut diambil saat dirinya bersama dua paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Tengah menghadiri deklarasi kampanye damai di kantor KPU Jateng pada selasa September 2024 Nana menyebut acara ini berjalan baik dan tanpa kendala Terkait hal tersebut, Andika Perkasa menyatakan tidak menjaga Dalam arti menjaga kalau kejadian itu bisa viral di media sosial Tapi Andika tidak terlalu memikirkan kejadian tersebut karena ia yakin hubungannya dengan kedua pejabat itu baik-baik saja Andika mengaku bahwa sebelumnya sudah bertemu dan ngobrol akrab salaman di ruang transit sebelum acara dimulai Dan Andika Perkasa mengatakan bahwa ia sudah lama kenal dengan kedua pejabat itu Andika Perkasa menegaskan dirinya telah menjalin komunikasi yang baik dengan kedua paslon tersebut Dan Nana mengatakan dirinya memang sempat salah jalan sehingga harus berputar arah Tapi ia telah menunjukkan postur pamit dengan menyatukan telapet tangan dan menunduk kepala Tim New TV mengabarkan